Hai Woh mantep kan ceh gyroskop ini dibantu dengan ADS diketahan sama dengan gyroskopnya Hai halus welcome back to my channel timirza kaizah Oke guys kita baik lagi ke konten tutorialnya ya jadi sih sebenarnya si tutorialnya lanjutan dari tutorial kemarin tentang masalah grafik untuk iPad 6 2018 Nah jadi di video kali ini gua bakal ngejelasin gimana sih caranya kalian bisa nyeting Sensi TV gyroskop dan ADS setting untuk iPad 6 2018 ini nah banyak dari kalian yang enggak pakai gyroskop karena si bodi iPadnya ini terlalu besar jadi kalian agak sedikit kesulitan untuk menggunakan gyroskop padahal gyroskop di iPad iPad 6 2018 ini tuh joss banget enak banget dan gua pun sendiri pakai kalau masalah berat sih itu masih lebih relatif Jadi kalian harus rajin olahraga aja biar kalian bisa ngangkat itu ngegyroskop si ip6 ini Nah gimana caranya kalian juga bisa nyeting untuk si setting TV dari setiap permainan si pubg mobile jadi caranya tingnya ini tuh bisa kalian terapkan juga di handphone Android ya Jadi gimana gimana caranya kalian bisa nyeting untuk Sensi TV terbaik kalian intinya seperti itu ya Oke kita langsung masuk aja ke tutorialnya cuy Oke sekarang kita bakal ngebahas tentang Sensi TV ya settingan Sensi TV untuk iPad 6 2018 plus dengan gyroskop ini settingan yang enak itu seperti gimana Nah di sini gua jelasin juga kalau misalkan masalah Sensi TV itu tergantung selera lain masing-masing ya Nah yang paling penting itu bukan gimana kalian bisa mencontek Sensi TV seorang ya mau itu seorang pro player ataupun itu seorang yang teman lu sendiri lu nggak bisa asal contek Sensi TV itu gimana lu sendiri yang paling penting adalah gimana lu bisa mengaturnya dan lu mengerti nah ini ngaturnya kayak gimana ini ngaturnya kayak gimana nah hal seperti ini makanya nih video ini jangan sampai di skip ya karena ini pembelajarannya sangat penting banget ya di sini pun juga gua mengalami peningkatan skill itu semenjak gua mengerti gimana sih caranya kita ngeting Sensi TV begitu cuy ya jadi ini gua cerangin dulu yang pertama ya cara-cara biar kalian mengerti mengerti Sensi TV yang pertama gini ini semuanya kalian nol nol kan dulu aja cuy udah dikecil-kecil kayak gini kita bandingin dulu di luarnya nah pertama kita setting dulu yang masalah di kamera Sensi TV di sini tanda kurung free look ya free look jadi free look look ini fungsinya ini untuk apa free look itu fungsinya adalah tanda mata yang ini cuy karena tadi semua di nol nol jadi sini pun enggak ada Sensi TV sedikitpun ya yang tanda mata ini ini ya oke nah kita settingnya gampang banget ya kita tengok bikin aja rata rata yang paling enak itu menurut gua itu di yang 115 atau 100 ya bolehlah 100 ya karena biar enggak terlalu sensitif untuk melihat hal seperti itu ya 100 disininya 100 juga kameranya ya sedikit menekati aja persennya gua di angka 90 atau 70 ya seginian juga boleh lah ya karena persen itu buat kalian para pemain FPP ikon sekarang kalian TPP enggak enggak juga sih watch for person-nya lalu kita masuk ke bagian kamera ya oke di sini dulu ya di sini dulu ya teman-teman free look ya Tuhan di sini jadi pada saat kita kalau lari-lari melihat-lihat kiri kanan tuh udah enak gini untuk fungsinya yang free look tadi Oke selanjutnya kita masuk ke bagian yang kamera nah ini fungsinya kamera itu apa sih kamera itu di saat kita seperti ini cuy kamera itu settingan yang kita di kalah kayak gini ini kan enggak bisa gerak ya Nah di sini kita pilih sensitifnya maksudnya nih apa sih yang third person no scoop partner perusaha itu bagian saat seperti ini kamera kita diem pada saat gini nah langsung kita setting aja yang kayaknya biasanya yang enak itu yang lebih dari angka 100 ya tapi tergantung kalau gua sih di sini di angka 115 karena nomor ganjil ya karena disini ini ganjil ini ganjil ini genap ya nih bagian sini ganjil bagian sini genap di sini pun gua angkanya biasanya ganjil juga cuy ya perusahaannya di sini gua di angka 90 oke hasilnya seperti ini begitu nah ini fungsinya untuk apa fungsinya di saat kita lagi jalan-jalan tetap ketemu suhter kita pergerakan yang ininya bisa enak dulu kita ke bagian yang red dot atau aim assist maksudnya ini apa ini pada saat kita ngepik disini kita nggak bisa gerak banget sih jadi fungsinya kamera ini adalah bukan pada saat kita menembak tapi pada saat kita ngeliat-liat ngeker ya ngeker kamera itu pada saat kita ngeker ngekernya nah jadi tinggal kita setting ngekernya itu enaknya seberapa untuk red dot ya biasanya gua hampir sama dengan terdivision no scope cuman gua kurangin di angkanya coba kita di angka 100-an ya Oke kita lihat tuh segini Oh tapi kelicinan ya Nah di sini saat ini enak-enakin enaknya tuh menurut gua enak itu di saat kita sesuai dengan jempol gua jari lihat pergerakan gua di sini terlalu licin di saat kita misalkan lagi ngeker ngeker gini lagi mantau ini terlalu licin gua kurangin biasanya gua lah kalau misalnya cini seperti itu kita bisa memperkirakan sih di angka 75-an ya karena ini ganjil jadi gua simpen di 75 Oke lagi terlihat masih sedikit licin terkurangin lagi nah disini berarti di angka 69-an gitu cuy ya atau bisa dikurangin lagi di 65 ini udah enak 65 berarti ya gitu nyetinya ini untuk khusus yang red dot atau yang tanpa scope gini cuy Oh ini untuk setting yang ini ya kamera yang red dot dan red dot dan nos red dot dan noskop gitu Oke selanjutnya yang bagian dua scope ya bagian dua scope kita ganti dulu kedua skopnya nih bagian yang dosoknya biasanya gua nggak terlalu jauh dari si red dot ini 65 berarti gua tambahin dikit di 68-an ya ada dan ini genap nomornya genap biasanya oke nah segini ini udah enak nih masih sedikit licin kelicinan 66 Oke tadi 66 udah enak enak ya ini untuk kamera kali dua gitu cuy Oke selanjutnya kita langsung ke kali tiga kali tiga tipsnya ya kali tiga tipsnya biasanya tadi di 66 sini gua besed yang ke-45an karena 45 kali tiga ini jarang kita untuk pakai mantau ya jangan kita pakai untuk mantau karena bisa biar langsung action ya Open action tembak Open action tembak Hai biasanya seperti itu ya untuk kali tiga enggak papa kita setting aja disini masih terlalu licin menurut gua ya empat puluhan disini ya 39 biasanya oke nah ini anaknya 39 untuk kameranya langsung kita kali empat di kali empat ini gua biasanya hampir ke tiga puluhan ini jauh banget ya adanya ya 18 28 bisa. Nah ini langsung anak ya di 28 untuk kamera Hai seperti ini nah ini biasanya kan untuk kali empat ini ini pake spread bisa juga untuk sniper ya kita bisa mantau-mantau sniper disini seperti ini cuy Oke lalu sekarang kita kali yang paling favorit yaitu kali 6 nah kali 6 karena belum setting biasanya gua di kali 6 ini di angka segini ya itu 28 berarti dan ke-19 ini Oke ini udah enak banget ini segini kali 6 kita bisa ngekeng segini tapi ya sekali 6 ini begitu kita adjust begitu kita adjust ke kali tiga dia settingannya langsung masuk ke kali tiga yang tadi ya masuk ke settingan kali tiga enggak akan masuk ke settingan yang kali 6 jadi ini kameranya sama dengan yang kali tiga tadi cuy jadi kalau misalkan kita adjust lagi nih ini kali tiga ya saya bikin satu kali jadi kali empatnya segini ya ini dia masuk settingan kali empat juga begitu jadi kalau misalkan kalian adjust ya disininya kali 6 itu settingan tetap kali 6 misalkan kalian adjust kali tiga itu masuknya ke settingan yang kali tiga skopnya kameranya begitu cuy ini karena kali tiga rata-rata untuk ini kali tiga nah untuk masalah masukin ke sniper juga bisa misalkan sniper kita adjust kali 6 nah begini kita mantau bisa enak cuy seperti itu nah untuk kali 8 disini kan bisa dipakainya untuk sniper ya sniper dan dmr yang bisa pakai 8 Nah gua biasanya saya CPT cuman sekitar seginian cuy kali 8 untuk ini nah jadi segini tuh ngaturnya jadi segini cuy Oke ini untuk kamera Nah selanjutnya kita kita ke bagian ADS ADS itu apa sih ADS itu kayak gini cuy ya Nah disaat kita tidak menggunakan scope adalah ADS itu adalah untuk mengatur pada saat kita nembak ini ini kan tadi gua nol nolin semua cuy ya ini gua nol nolin semua ya ADS nya gua nol nolin semua disini jadi pas kita nembak kita mau diketarik kemana-mana pun juga dia nggak ngikutin cuy Nah fungsinya adalah si ADS itu adalah saat kita ngeker kita bisa mengatur recoil kita pakai jari jadi ini buat kalian yang nggak pakai gyroscope udah paling cocok banget cuy Oke udah paling cocok banget ini untuk masalah kalian nggak pakai gyroscope jadi kita ngerti langsung kayak gini aja ADS sensitivity biasanya ini untuk masalah kita narik biasanya nggak terlalu jauh dari kamera ya untuk terdiperson ya di sini gua biasanya di 110-an 111 karena ganjil ya kita tes dulu yang noskop oke Oh sorry sorry bukan gitu untuk yang 3d yang 3d itu kayak gini cuy jadi pasal kita kita nggak nge-scope gini kita bisa ngatur tuh kita bisa nahan ya disini ya sudah no recoil udah bisa nge-spray jadi no 3d itu kayak gini nah seperti itu ya langsung kita kalau jenis itu sama dengan kalau kita bisa kira pakai reddot juga gini nah seperti itu lalu kita kalau misalkan nge-pake reddot di sini noskopnya ini hampir sama ya di sekitar 80-an lainnya mungkin yang untuk yang main-main kalian pemain FPP oke untuk nge-reddot nih karena tadi disininya berapa ADSnya 65 ini nggak terlalu jauh beda ya berarti di angka 65 juga cuy kita coba yuk kita coba dulu 65 enak nggak sih ini kalau kita pakai reddot ya nah ini gimana sih ngatur enak-enaknya tadi kan udah nih geraknya kayak gini kalau misalkan nembak nah ini kita bisa ngaturnya nggak bisa ngaturnya nggak sih ini tuh gue ini udah cukup enak tetap pindahan kita pindahan bisa kita nembak kita pindah udah enak nah berarti tadi udah masuk ya desnya ya ADS cukup itu udah masuk sekarang kita tinggal ke kali dua ketip itu untuk kali dua ADSnya kita tadi 66 kita coba 66 lagi kita samain aja oke enak ya sudah bisa ngespray di sini stabil di kepala ataupun di badan nah di badan nah oke sekarang langsung kita ke kali tiga cuy kali tiga kita samain lagi adesnya tadi ininya kameranya di 39 nah biasanya ada situ kan eh ada sekali tiga itu jarang kita untuk pakai untuk eh loncat ya loncat maksudnya kayak gini jarang dan ini kita bisa stabil di penembakan cuy nah misalnya bisa kita bisa stabil aja udah cukup jarak segini 100 meter ini udah cukup ya buat kalian enggak pakai giro nih nah menariknya enak segini udah cukup menariknya kalau misalkan kurang tinggal kalian tambahin kalau menutup sini ada sedikit kurang jadi kita tambahin aja dulu jadi tadi nariknya ini masih agak sedikit keset gua itu manganariknya ya oke 39 kita tambahin 41 jadi ADS antara ADS dan kamera itu bakal beda ada sedikit bedanya bisa lebih naik bisa lebih turun tetap pasti naik ya pada sekarang dia narik dia tergantung kekuatan si jempol kalian yang nahannya gimana begitu Oke sekarang kita kali empatnya kelimpet memang agak susah dia akan butuh dipakai ngespray agak sedikit goyang jadi kita akan naikin sensitivity si ADS nya ini di sini kan untuk kameranya itu di 28 berarti kita butuh sampai 35an biasanya naik 10 ya Hai coba tes ini sebelumnya segala berat sih sebenarnya ya menurut ini juga segera berat eh ini sedikit berarti lumayan tinggal kita tambahin lagi nah maksudnya nanti kan ini training ya kita nggak ngebak musuh aslinya kita tembak bisa ngaturnya pada saat kita udah ketemu musuh ternyata nggak enak bisa setting lagi ini juga grip juga ngaruh ya kan di sini gua kalau pakai angle for grip Oh bukan pakai ini kalau bisa pakai angle for grip bisa lebih enak kayaknya ya kayaknya bisa lebih enak cuy nah seperti itu ya lalu kita kekaliin 6 kali namanya kali 6 bener-bener kali 6 ya cuy bukan kali 6 yang digeser kekali tiga kalau misalkan ini ini kan gue belum setting nih nah ini ini karena ini mesin ini kenapa bisa di set bisa ditarik sekarang ini udah di adjust karena ini udah di adjust cuy nah kalau misalkan ini kali 6 kita nggak akan bisa tuh kalau di adjust karena udah di adjust jadi settingnya sama dengan kali tiga untuk kali 6 purni kali 6 biasanya kan jarang kita setting ya jarang kita pakai untuk nge-spray jadi kita naikinnya itu untuk sniper aja tapi sniper jarang juga ditahan kecuali dmr pun juga di pekan di biasanya disini berapa 19 sebetulnya 192 nah tes gimana coba bisa nggak ya ini kali 6 murni kali 6 muli 6 murni kali 6 dipakai nge-sprayin mesti tambah bisa nggak ya goyang banget sih kalau kalian nge-spray nah seperti itulah ya tinggal kita naikin lagi kayaknya nih terlalu edsnya juga 65 ketambahin bikin lagi karena nanti kita akan dibantu menggeroskop juga cuy tapi kalau misalkan kali 6-nya kali 6-nya di kini kekali tiga nggak jadi masalah kayaknya dan ada masalah nah gitu ya Oke kita sekarang masuk ke kali delapan karena kali delapan ini jarang dipakai buat nge-spray oke nah jadi tadi untuk FD masalah ads-nya kita samakan aja dengan kamera yaitu sama-sama delapan antara kamera dan ads ya nanti hasilnya seperti ini nah segini set nah ini fungsinya buat misalnya kita untuk yang lihat yang jalan lagi jalan lagi jalan seperti itu ya fungsinya karena kita jalani pakai buat nge-spray Oke selanjutnya kita akan masuk gimana caranya setting si gyroskopnya ya Nah tadi gyroskopnya kita udah 00 disini kan disini udah scope on jadi meskipun kita nge-scope ini gyroskop nggak akan jalan ya nggak akan jalan disini pertama kita akan setting dulu yang tanpa scope ataupun yang red dot sama aja biasanya untuk gyroskopnya nih disini kita akan kasih patokannya kasih patokannya karena disini terdipersonoscopnya kita mesti ini kan always on ya eh bukan bukan always on karena scope on jadi nggak kepake si 3d gyroskop yang terdipersonoscopnya langsung ke yang masalah red dot ya saya untuk masalah disini 65 biasanya gua tambah 30% 65 berarti gua tambah sampai dengan 90-an di sini cuy Oke kita cobain dulu ya kita cobain dulu ini 89 karena ganjil Oke segini mobil disini menurut gua masih terkurangin ya kurang lincah segini kurang lincah perpindahannya jadi kita tambah lagi kita tambah lagi di fungsinya si gyroskop selain buat mindahin itu buat nahan recoil juga ya nahan verti eh yang kesini eh seperti apa recoil yang kekiri ke kanan eh ke atas ke atas ke bawah ya ke atas ke bawah aduh ya tambahin di 115 Oh kita samain dengan ketambahinnya sampai dua kali lipat berarti cuy dua kali lipatnya 119 oke segini cukup kayaknya ya kita cobain dulu langsung spray sini Wow mantep kan ceh gyroskop ini dibantu dengan ADS diketahan sama sama dengan gyroskopnya cuy gila yang error coil jengah spraynya langsung kok ini ya kena kepala langsung kali dua kali dua kita hampir sama dengan yang reddot ya di 139 tapi kurangin di 130-an dicobain ini kurang licin ya kurang licin loh cukup cukup tapi pindahannya dari sini ke sini main enak nah sekarang kita ke kali tiga cuy ke kali tiga kali tiga kita ke sedikit ke 115 kayaknya ada lebih tinggi biar nggak sedikit goyang berarti disamain di 115-an 110 bateri abis oke jauh ya aduh oke cocok ya sudah cocok ya kali empatnya kalau sekarang kali enam kali enam murni ya kali ini murni ini kalau misalkan kalian tetap ini diajus ke kali tiga giroskop yang kepakainya dah yang kali tiga cuy gitu Astaga ini orang malah bercanda-canda ya bukannya berlatih yang bener malah bercanda ya ini jadi beban yang dibantu kayak gitu kayaknya nih pun juga kali tiga kita tambah kenapa karena kita dibantu dengan ADS jadi ngomong murni giro yang kita langsung di gitu tetap pasti ditahan oleh jempol ini masih cukup-cukup gitu juga cukup cukup kita ini natural ke-6 nah kita cukup tes ya kita tes untuk yang natural ke-6 giroskop 6 kita tambah di 90-an ya goyang ya goyang sumpah gua nggak bisa nih kalau misalkan kali enam dipakai giro nah tapi kemelamahannya begitu nanti kita pakai sniper cuy dipakai kali enam ini sedikit goyang ini susah-susah ya jadi harus kita kurangin kita nggak bisa nge-spray pakai giro intinya kita nggak bisa nge-spray pakai giro kalau misalkan kali enam murni kali enam jadi giro nya kita kurangin disini sampai 19-an untuk khusus buat sniper nah seperti ini ya jadi giro nya segini aja untuk sniper gitu coy kali delapan pun sama sini gue tambah 25 mungkin ya disini gua di 20-an untuk kali lapannya tes kali 8 oke jadi kesimpulannya seperti tadi ya jadi untuk fungsi masalah sensitivity yang paling penting bukan gimana kalian bisa nyontek yang orang tapi gimana kalian bisa nyeting sendiri dan ngerti ya tujuan maksudnya dari si tulisan-tulisan ini gitu jadi meskipun kalian mau kriset mau kalian ganti season kalian kriset itu udah nggak jadi masalah kalian bisa nyeting sendiri kalau misalkan udah mengerti itu waktu nyeting pun nggak akan lebih nggak akan lama lah ya paling 5 menit sampai 10 menit di training untuk ngaton-ngaton lagnya udah pasti bisa begitu cuy ya jadi untuk kesimpulannya ya si iPad 6 ini memang joss top banget buat kalian yang memang nggak bisa main di handphone kayak gua bukan nggak bisa tapi maksudnya handphonenya notabene yang nggak kentang ya mati segan hidup nggan gitu jadi kita bisa daripada upgrade gitu kita bisa tambahan buat beli si iPad ini nasib ini juga tak buat selain buat main game buat entran juga masih oke buat kalian buat live streaming apalagi juga masih oke karena baterainya ini kuat banget sampai 5 jam tanpa kalian ngecas ini masih oke seperti itu cuy ya jadi untuk masalah tadi setting untuk main game si pubg mobile ini dari masalah sensitivity ya dari masalah gyroscope ini udah enak banget 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 gitu ya udah nggak ada masalah lagi di bisa juga si iPad ini bisa buka buat pake kalian latihan sebelum kalian nanti pindah ke handphone begitu cuy oke sekian aja video dari gue ya jangan pernah di skip untuk video ini karena ini isinya bener-bener sangat penting banget ya buat kalian pernah pengguna iPad 6 2018 biar hasilnya enak gitu cuy oke sekian aja video dari gue jangan lupa edankan semuanya pada waktunya hormati gurumu sayangnya temenmu itulah ternyekon budiman see you next video bye bye sub indo by broth3rmax